hai oke kawan balik lagi di channelnya yang video-videonya berisi jalan-jalan mancing dan semuanya ada di channelnya Dhani Anggoro itu begitulah videonya Dhani Anggoro semoga kalian terhibur video kali ini saya akan mau kasih kalian tips yang sangat berharga khususnya ini buat laki-laki nih buat cewek juga bisa sih tapi kebanyakan ini buat laki-laki nih nih berhubung yang nonton kebanyakan laki-laki ya meh kayaknya laki-laki ya meh karena kan video kita mancing 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 oimbang oke batuk kawan hahaha ya lanjut ameh tadi ngomong apa tips ya Oh ya tips tips buat para jomblo-jomblo ini khususnya buat para jomblo-jomblo nih Oke lanjut langsung ke poinnya aja nih kalian kalian kan Pak pasti mainan Instagram Facebook segala macam apalah itulah Twitter segala macam itulah pokoknya akan pasti kalian yang jomblo-jomblo pasti liatin khususnya yang cowoknya ya pokoknya ini ini khususnya yang cowok nih cewek pun juga kamu juga bisa ngeresapi video ini sih ini saya umpamakan kan saya cowok jadi saya umpamakan saya sendiri nih saya kalau lihat ini batik Instagram fotonya jantik-jantik ceweknya tapi kan itu susah itu pastinya susah untuk diajak ketemuannya nah ini saya kasih tipsnya biar kalian bisa ketemu wanita yang kalian mau dan incar Oke langsung saja caranya begini kamu harus dengerin stai di rumah duduk atau yang enggak punya web enggak punya kota cari wifinya tetangga Oke seperti teman saya tadi udah masuk passwordnya Oke itu dia minta tete ring kawan nah duduk yang manis jangan di skip skip karena ini tips yang sangat berharga mungkin kalian tak sadar Hai ini sangat berharga tapi sederhana pasti kalian habis nonton video ini kalian bisa ketemu wanita yang kalian ejar kawan ya udah 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 jangan kagian pacot jangan kagian ngomong saya akan langsung tunjukin tapi jangan skip-skip Oke ya pertama kalian tahu dulu kamu incer dulu nih wanitanya nih nah ketemu nih wanita yang kalian inginkan udah cantik pasti kalian pasti milihnya yang cantik-cantik oke saya saya pun seperti itu oke karena tunangan saya juga cantik tahu nah udah kamu tahu terus lah kamu paham itu wanita itu karakternya seperti apa kamu bisa lihat dari statusnya status apa yang namanya story di WA nya itu eh story WA itu kalau WA otomatis sudah kenal nah story Instagram ya kamu bisa lihat di story dari Instagram kan nih contohnya dari Instagram tes historinya wanita yang kalian mau inginkan loh kalau dia suka musik kamu harus tahu musik yang dia sukai atau pahami itu dulu nah kalau kalian udah tahu nih musik itu yang dia sukai tap terus kamu juga tahu musik kamu bisa DM Hai Kak suka lagu ini ya kamu 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 jadi biar gimana caranya wanita itu nyaman kalau dia suka makanan nih wanita kebanyakan kan suka maknya jen ya Iya meh aja ngomong tapi memang sih ya makan saya pun juga suka makan tapi terus terus ya Kenapa itu mah nah lanjut lagi kamu jangan kagian ngomong kumplang dia sering ngepos makanan atau apa nah itu yang paling gampang itu tuh masalah makanan kalau wanita yang kalian incar itu suka makanan jajanan jajanan gitu itu yang paling enak gitu yang penting kamu punya nih fitinya itu yang penting punya ini nih duit-duit tahu duit uang itu kan pastikan kalau suka makanan itu kan harus beli itu harus pakai nah itu jadi laki-laki harus bekerja keras jangan malas-malasan jangan tidur oke nah kamu ngedm dia coba des kamu kasih tahu kakak pasti belum pernah coba makanan ini kamu sambil kirim gambar makanannya oh deh kalau dia belum itu kesempatan baik kamu nge-review makanan itu enak Kak ini ini kayak promosiin kayak kamu sales mak sales-sales kayak gitulah nah padahal walaupun kamu belum nyoba kamu enak-enak aja wis bilangnya gitu terde-de-de-de pasti dia penasaran kakak pengen kayak gitu nanti aku bawain Oh pasti pasti dia oh mak malu-malu kucing Oh ya kamu sebisanya kamu merayu lah sampai titik dia mau it nah pasti dia bakalan mau kalau kamu merayunya hebat tapi saya jamin pasti mau siapa yang nggak mau dikasih jajar makanan jajar makanan gratis pasti maunya Hai nah kamu bawain secara tidak langsung pasti dia kasih nomor wanya ini kan terus kasih alamatnya kamu bilang nanti aku bawain makanannya kamu nggak usah kemana kamu nggak usah beli sini karena jauh tempatnya kamu beliin itu kamu tawarin pasti dia kasih tahu alamatnya alamat rumahnya wanita itu terus kasih nomor handphonenya akan buat nanti ketemuan di rumahnya itu nah setelah itu kan pasti secara tidak langsung kamu bisa tahu rumahnya tahun nomor handphonenya terus kan kalau udah udah nyampe rumah nggak mungkin wanita itu Hai suruh kamu langsung pulang itu nggak mungkin pasti kan enggak enak masa habis dibeliin jajar pas masa langsung disuruh pulang seenggaknya kamu pasti di suruh masuk rumahnya buat ngobrol-ngobrol gitu kamu jadi itu tipsnya Oke nah ini contohnya seperti saya ini nih kan saya berhubung suka videografer sama fotografer saya mencoba cari wanita yang foto-fotonya bagus terus juga pemandang fotonya di alam gitu pemandang-pemandangannya bagus juga editnya juga bagus lah itulah saya carinya seperti ini nih saya dapetin di IG siapa namanya meh Instagramnya gonyol nih nih Instagramnya ini gonyol nih saya perlihatin fotonya seperti ini nih nah nah kan cantik dia suka foto-foto gini pasti dia suka foto ntuh suka ke alam gini nih ya kan foto-fotonya bagus-bagus juga keren-keren nah ini kesempatan saya buat ketemuan dengan wanita ini tanpa saya merayu hai cantik atau hai manis hai itu udah pasti terus lagi wanita sekarang udah kebala rayuan sekarang enggak bukan wanita-wanita yang dulu lagi yang cuma dirayu-rayu sekarang harus pakai usaha itu gimana caranya juga kita juga sebagai laki-laki juga jangan murahan hei eh gitu lihat wanita cantik hei cantik hei apa yuk ketemuan pasti wanita itu enggak bakalan mau kamu harus tahu pelajari dulu karakter wanita ini yang DM kameramen saya bukan saya nanti saya alafu saya bisa dicekak sama tunangan saya nih kameramen saya yang ngetm wanita ini terus langsung di tujuh poinnya aja nih mau ngajakin kakak foto daripada kelamaan nanti malah akhirnya kan dianya nggak ngerespon loh itu harus lihat dulu dia cepet bales atau enggak kalau dia cepet bales eh langsung kamu kasih tujuh poin aja mau ngajakin kakak foto nah terus si dia bales emang kapan Kak terus kasih langsung nomor handphone nya nih ini wa aku aja Oh karena dia tahu Hai di Instagram selamat fotografi itu kan dia pasti juga kepoin juga dulu lah ini siapa sih fotografer nih ah fotografer nih jadikan ngeklop dia langsung Oye bukan fotografer abel abel kameramen saya bilang oke siap aku wa ya Kak itu banter nomen meh hahaha hahaha tapi positif loh ini ini cuma hanya buat eh kalau saya untuk berkarya kan bukan beruat bermaksud untuk ketemuan untuk saya pacarin karena saya juga udah punya punangan yang sangat cantik yang sangat wah pokoknya luar biasa dia selalu menemani saya kemanapun yang berada itulah nah langsung dia langsung si kameramen saya langsung lewat wad anak ini terus bikin janjian buat besok ketemuan nah buat foto-foto tapi kalau wanita itu suka yang apa kamu tawarin pasti dia nggak ngeliatin fisiknya kamu itu loh pasti yang mau-mau aja karena dia satu masih dia suka suka apa yang ditawarin kamu itu nah seperti itu kawan caranya seperti itu tapi dengan catatan yang positif jangan ketemuan diajak ketemuan terus dianya udah mau ternyata kamu malah negatif jangan yang negatif-negatif oke positif aja Oke terus buat kalian nih yang wanita-wanita juga jangan mau kalau diajakin di tempat yang sepi-sepi atau gimana cari tempat lokasi ya pokoknya yang rame lah jangan yang tempat-tempat sepi karena Hai takutnya kamu diajak ketemuan walaupun kamu suka apa yang dia tawarin ke tempat terus dia mintanya di tempat sepi terus kamu suka itu jangan salahin saya jangan salah Hai siapa-siapa salah sendiri kamu mau diajakin tempat yang seperti itu kalau terjadi yang enggak enggak itu loh Oke buat para cowok juga jangan pikiran negatif kalau kamu pengen dapetin cinta sejati cinta yang kamu penginkan itu hargai wanita oke seperti itulah betar info ya buat wanita-wanita jangan mau kalau di rayu-rayu itu eh nih kalau saya nih sebagai fotografer sama videographer jangan mau dirayu-rayu yang belum kenal nih batik saya belum kenal sama kamu yang wanita-wanita ya akan belum kenal terus ngajakin foto nih Kak saya mau kasih mau ngajakin foto tapi tempatnya di hotel ya Kak kamu nggak usah bawa temen nggak usah bawa cowok kamu kamu sendirian aja itu kamu jangan mau pokoknya karena model-model saya pernah ditawarin seperti itu sama anak-anak fotografer tapi fotografer abel-abel itu mungkin bukan fotografer asli masa belum pernah kenalan itu mau diajakin foto di hotel gua nggak boleh bawa cowok lagi nggak boleh bawa temennya lagi itu kalau enggak Hai mau di Hai pasti wis pikirannya seperti itu wis pokoknya jangan wis pokoknya walaupun ya enggak tapi kan takutnya bahaya berdua di kamar haduh berapa oke pokokan wanita-wanita juga harus bisa jaga diri oke untuk laki-laki ini juga harus semangat tetap berusaha untuk dapatin wanita yang kalian inginkan jangan pandang menyerah jangan cuma tidur-tidur doang bekerjalah dengan sesuka dengan hati yang ikhlas ya itulah contoh kecil tapi bermanfaat buat anda tiru itu semoga bermanfaat tapi kalau emang kalian nggak kalian nggak mau dengerin ya nggak apa-apa Oke begitulah contohnya Oke dari tip Dhani Anggoro Oke 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 terus pokoknya kayaknya di video saya Oke oke kayak gitu ya meh ya buat karakter buat ciri khas Dhani Anggoro Oke gitu besok ketemuan tonton terus ya jangan di skip-skip kita udah mau ketemuan besok ini udah jam hampir jam setengah empat pagi besok ketemuan jam berapa meh jam 1 siang ya Oke jadi sekarang saatnya tidur persiapan buat besok ketemu sama wanita cantik oke 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 dan oke terus oke kawan kita udah ada di tempatnya di apa namanya ini eh danau Beko ya kita mau ketemu sama wanita yang tadi saya bilang kita mau ketemu sama wanita terus kita mau motret Oke kayaknya udah sampai kita mau samperin disitu ada dua wanita ya oke yuk kita kenalan kesana kita samperin Halo Mbak Assalamualaikum Halo Mbak Assalamualaikum